Melanjutkan alur cerita seris Ultraman yang baru saja selesai di tahun 2023 ini Yak, dia adalah Ultraman Dekar Sama dengan Trigger, Dekar adalah new generation dari Ultraman Dina Bahkan Dina sempat muncul dan berperan penting di film ini Jadi bisa dibilang juga kalau cerita di Dekar adalah lanjutan dari Ultraman Dina guys Terutama karena musuhnya sama yaitu Svia Bahkan dikonfirm bahwa Svia yang muncul di Dekar adalah Svia yang sama dengan yang muncul di Ultraman Dina Sepertinya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Beberapa tahun setelah Ultraman Trigger, planet Mars yang sekarang dihuni lebih banyak manusia lagi Tiba-tiba diserang pasukan Svia Sementara itu di bumi diperkenalkan seorang pria muda yang membantu kakeknya berjualan kerupuk beras Sifatnya sangat ceria dan ramah, dia bernama Asumi Kanata Tim pengembangan antariksa di bumi sekarang akan membuat koloni kedua di Mars Dibentuk juga para anggota TPU baru Diperkenalkan seorang pria bernama Murahoshi dan Kaizaki Sawa yang meneliti soal kaiju Meski untuk sekarang bumi masih damai, Murahoshi ingin mereka bersiap menghadapi ancaman baru Sementara itu Kanata yang telah sampai melihat orang-orang mulai pergi ke Mars Sama seperti yang dilakukan orang tuanya Tak sengaja dia bertemu seorang gadis bernama Ichika Kirino Yang punya impian untuk pergi ke luar angkasa Kanata pun menawarkannya kerupuk beras Namun pria jutek bernama Ryumon datang membawa Ichika pergi Berita tentang Mars yang diserang akhirnya sampai ke bumi Hingga tepat setelah itu, King Sofia yang jumlahnya lebih dari satu muncul di bumi Dan membantu sebuah penghalang Sedangkan Sofia Soldier langsung menyerang para warga Kanata yang ada di sana tak sengaja melihat seseorang terjebak Ia pun berusaha mendolongnya dibantu Ichika dan Ryumon Aksi mereka itu tak sengaja dilihat murah Hoshi Hingga King Sofia mengirimkan kaiju bernama Sufiasaurus Yang berhasil menjatuhkan Mars DC dan Gods Falcon Dengan nekat, Kanata pun maju dan menembaki para Sufias hingga dia pun tertangkap Di dalam tubuh Sufias, Kanata mendengar suara seseorang yang mengaku bernama Dekker Ia pun mendapatkan D-Flashier dan Dimension Card Yang digunakannya untuk berubah jadi Ultraman Dekker Flash Time Kanata dalam bentuk Dekker langsung menyerang para Sufias dan menonjok Sufiasaurus Meski tubuh kaiju itu lumayan besar Dekker bisa melawan balik dan mengakhirinya dengan Serjan Kosen Melihat bumi mulai dihinggapi energi Sufias Kanata langsung terbang ke atas dan hendak menyerang King Sufias Namun sebelum sempat menyentuhnya, bumi sudah terbungkus oleh kubah Sufias Yang membuat Dekker terpentar ke bawah Kanata yang terbangun menemukan D-Flashiernya yang tiba-tiba menghilang Menyisakan Dimension Card Dia pun ditemui Ichika, Ryumon, dan Murahoshi Yang menawarkannya untuk bergabung ke Akademi Pelatihan Anggota TPU Meski sempat bimbang, Kanata akhirnya bergabung Bersambung... ... ... ... ... ... Terima kasih telah menonton! 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 Ichika dan Ryumon sedang melakukan simulasi Melawan Kaiju dan Alien Namun Karata malah merusak formasi Dan hampir saja identitasnya Sebagai Ultraman terbongkar Karena itu Karata pun diomelin sama Hanajiro Sementara itu Sawa membahas Soal Gomorrah yang sebelumnya Diubah jadi Sufiago Seiju Karena itu mereka tak bisa tinggal diam Asakage berencana menyatukan Gods Falcon dan Gods Hawk Menjadi Gods Griffon Yang punya serangan pamungkas untuk mengalahkan Sufiya Sementara itu di pemandian air panas Mereka menemukan sebuah kapsul misterius Karena itu Gods Black pun ditugaskan Untuk memeriksanya Setelah diselidiki Dipastikan benda itu berasal dari luar angkasa Dan sudah berumur sangat tua Hingga tiba-tiba Kapsul itu menyemburkan asap merah Yang memunculkan Kaiju bernama Mons Agar Karena itu Karata dengan Gods Falcon Dan Hanajiro dengan Gods Hawk pun menyerangnya Namun terungkap Kalau tubuh Mons Agar dibuat dari logam yang sangat kuat Sawa juga berhasil menerjemahkan pesan dari kapsul Yang ternyata Mons Agar adalah kaju yang dijual Untuk menghancurkan sebuah peradaban Sesaranya kali ini adalah bumi Mendengar itu Kanata yang marah langsung menyerang Dan berubah jadi Ultraman Decker Cuman karena Gods Lake yang jatuh Hanajiro meniru suara Kanata Untuk memberitahu Ryumona Ichika Bahwa dia baik-baik saja Pertarungan Decker melawan Mons Agar pun terjadi Namun karena kekuatan fisik Kaiju itu sangat kuat Kanata pun mengganti form strong type untuk melawannya Sesuai arahan Hanajiro Decker mengincar bagian kepala Mons Agar Yang lebih lemah dibanding bagian lain Melihat Decker yang kewalahan Hanajiro pun menyusun rencana Menggabungkan Gods Hawk dan Falcon Menjadi Gods Graven Ternyata berhasil Decker pun menyerang Mons Agar Dan diakhiri tembakan dari Gods Graven Ternyata berhasil Terima kasih telah menonton!